Intro Hari ini kita akan bertemu dengan satu orang yang luar biasa Guillaume Pouvet Biasanya kalau disebut Vincentian Kita pikirkan orang miskin Orang yang terjun dalam karya karitas Tetapi ada juga untuk keluarga Vincentian Salah satu urusan yang istimewa Yaitu membina kaum klerikal atau imam-imam Dan untuk itu tentunya perlu orang yang paling pintar dalam soal teologi Soal filsafat Soal apa saja yang nanti bisa menjadi bekal untuk imam-imam di Lapangan Dan M. Pouvet adalah salah satu dari orang itu Yang rewayatnya luar biasa Karena dia mengalami pendangan atau kesulitan yang paling tinggi Dia adalah seorang yang berasal dari keluarga petani biasa Di Kantal di daerah Perancis Kampungnya Morsong Dan dia tentunya sampai umur 15 tahun Ikut bapanya untuk kerja sebagai petani Dia pada umur 12 tahun Dia sudah sekolah tetapi hanya pada musim dingin Karena waktu itu tidak ada kerja di lapangan Namun sejak dia berumur 5 tahun Dia sudah pandai baca dan menulis Secara sendirian Dia belajar Tanpa dibantu Dan dia punya suatu memori yang luar biasa Dan hal itu diperhatikan oleh seorang pastor Pastor CM yang ada di tempat itu Di Saint-Flour Dan pastor itu pikir ya Ayo anak itu bisa menjadi pastor Menjadi imam Cukup pendai Cukup juga berdevosi Maka pada umur 15 tahun Puget Guillaume Puget Men masukki Seminari menangga Di Saint-Flour Dan dia begitu Belajar pada umur 159 tahun Dia masuk Seminari Di Saint-Lazare Di Paris Yaitu novisiat Dan sesudah itu Dia ditabiskan sebagai imam Pada tanggal 25 mai 1872 Dan langsung ditugaskan Di seminari Di Evre Seminari untuk projo Yang dipegang oleh Lazarus Dan disitu Dia mengajar Ilmu fizika Tidak kebetulan Pada zaman itu Timbul di Bagian katolik Suatu pertanyaan Apakah ada Tentangan antara iman Dan justru ilmu fizika itu Semua pengetahuan Dan yang ditemukan Baru Tentang Semua hal Fizika itu Apakah bisa Dicocokkan dengan Yang dikatakan Dalam kitab suci Dalam perjadian lama Terutama Tentang Kitab kejadian Dan lain-lain Dan Ada yang Dengan susah payah Coba menyesuaikan Kedua-duanya Puji merasa Oke Mulailah dengan Benar-benar Mendalami Dan mengetahui Ilmu itu Ini Ciri khas Puji Selalu Bukan Setangga-setangga Tetapi Mau Mengetahui Secara Sedalam Mungkin Dan Sekarigus Secara pribadi Tanpa guru Seperti Waktu dulu Waktu dia Umur 5 tahun Dia belajar Bahasa Bahasa Kuno Dari Zaman Kitab suci Perjadian lama Yaitu Bahasa Koptik Bahasa Ibrani Bahasa Apa saja Yang ada Sanggut paut Dengan Kitab suci Dan Membelajari Membelajarinya Secara Sangat Terliti Sangat Dalam Secara Otodidak Yaitu Sendiri Sayangnya Sudah ada Kesulitan Untuk Matanya Dia Kena Glaucoma Tetapi Masih Bisa Melihat Akhirnya Pada Tahun 1883 Dia ditugaskan Sebagai Superieur Seminari Menanga Saint Flour Dan Disitu Dia mulai Menulis Buku-bukunya Yang pertama Tahun 1886 Dia diutus Ke Dax Yaitu Tempat Dimana Ada Scholastica Untuk Orang Lazaris Yaitu Untuk Belajar Philosophat Dan Theologi Dan Disitu Dia dikirim Sebagai Docen Ilmu Physica Tetapi Juga Sebagai Orang Yang Mengajar Philosophat Dan Mengajar Kitab Suci Dia Sangat Disukai Oleh Morin Morin Ya Karena Justru Pengetahuannya Bukan Setengah Setengah Tetapi Sungguh Mendalam Dia Rendah Hati Dia Tidak Mau Menanjalkan Diri Dan Dia Dipanggil Untuk Datang Ke Rumah Induk Untuk Mengajar Fizika Juga Dan Sejarah Gereja Dan Disitu Dia Disuruh Dihantikan Oleh Roma Karena Waktu Itu Timbul La Krisis Modernis Roma Tiba Tiba Takut Kalau Pelajaran Tentang Kitab Suci Perjanjian Lama Antara Lain Terlalu Ilmiah Sehingga Yang Semua Dulu Dipegang Yang Semua Dulu Dikira Datang Dari Allah Bisa Diragukan Maka Semua Orang Yang Sedikit Mendalam Pelajaran Mereka Tentang Kitab Suci Disuruh Berhenti Yang 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 Paling Kenal Itu Loazi Soren Projo Yang Sangat Baik Dalam Pengajaran Kitab Suci Tetapi Tetapi Projo Waktu Dihantikan Dia Memberontak Puji Kenal Dengan Loazi Puji Pernah Coba Mendekati Loazi Untuk Lebih Lemah Lembut Lebih Rendahati Tetapi Loazi Tidak Mau Dan Puji Sangat Menyesal Itu Karena Dia Menghargai Orang Itu Puji Sendiri Dihantikan Yang Bagus Superior Superior Lazarus Di Paris Superior General Dan Yang Lain Oke Menghantikan Puji Tetapi Tetap Menghargai Puji Dan Tetap Membiarkan Dia Meneruskan Pelajarannya Secara Pribadi Dia Tetap Dihargai Sebagai Orang Yang Bukan Melawan Agama Tetapi Sebaliknya Menolong Supaya Pengertian Katolik Tentang Kitab Suci Menjadi Jauh Lebih Dalam Jauh Lebih Berguna Dan Sayangnya Pada Suatu Ketika Waktu Dia sedang Membuat Pengalaman Atau Pencobaan Di Lobatorium Untuk Fizika Dan Kimia Ada Letusan Dan Matanya Hilang Dia menjadi Buta Secara Puta Total Tetapi Ini pun Tidak Mengantinya Dia tetap Belajar Saya Ingat Salah satu Pastor Yang saya Paling Hormati Yaitu Pastor Duluk Yang Kerja dengan Saya Di Vietnam Dia Ceritakan Bahwa Waktu Dia Di Seminari Romo Puji Masih Hidup Di Dalam Kamarnya Sebagai Orang Buta Dan Setiap Hari Ada Seminaris Seminaris Yang disuruh Pergi Ke rumah Romo Puji Untuk Membaca Buku Yang Mau Romo Puji Pelajari Dan Dia hingga Begitu Indah Bisa Mendekati Romo Itu Menolong Dengan Hanya Membaca Dan Romo Itu Romo Puji Menafal Semuanya Tiada Yang Hilang Dari Yang Diyadangar Ada Soren Confrauteur Lazaris Dari Monsieur Puji Ya itu Antoine Seva Yang Ada La Kawan Dari Soren Yang Filzafat Jacques Chevalier Dan Dia Antar Jacques Chevalier Temu Dengan Monsieur Puji Dan Dengan Demikian Jacques Chevalier Ceriturakan Waktu Itu Ini Tahun 1901 Saya Duduk Di atas Kursi Kecil Di depan Monsieur Puji Dan Monsieur Puji Tanpa Kata Pengantar Atau Apapun Mulai Dengan Berbicara Selama Dua Jam Tentang Santo Paulus Tentang Santo Yohanes Tentang Bangsa Bangsa Yahudi Dan Tentang Cara Yesus Kerja Misinya Dan Tentang heran melihat begitu mendalam pengetahuan orang itu begitu pandai menceritakannya walaupun buta dia lihat di bawah kesederhanaan karena orang itu sangat sederhana ada seorang yang paling luhur paling hebat dan Jack Chevalier itu menuruskan kunjungan itu satu orang lain yang sangat penting untuk Pujay yalah M. Gitton filsafat juga yang mengajar di Sorbonne M. Gitton menulis tua buku yang sangat indah tentang M. Pujay perlu di baca tetapi M. Gitton juga secara rutin datang mengunjungi Pujay dan belajar dari dia saya sendiri pernah menjadi mahasiswa di Sorbonne dengan M. Gitton sebagai dosen dan waktu ujian untuk dapat dan dan saya menarik Seminaris saya bukal M. Puget Pungutawan saya Sangat terbatas Tetapi Barankali Karena saya Dari Congregasi M. Puget M. Guiton Lebih Kampang memperi Nilai nilai baik kepada saya Kami Guiton Dan saya Lampar Lampari Pertanyaan secara Sedikit umur Dan ini Ujiannya dengan baik Tetapi ini sesuatu Yang sangat sampingan M. Puget juga Dikonjungi Oleh semua Mahasiswa Mahasiswa dari sekolah yang paling tinggi Mutunya di Paris Ecole Nasional Yang disitu Kebetulan lagi Sebagai Pastor yang menjadi Pembina Rohani Untuk Mahasiswa Mahasiswa yang katolik Dari Universitas tinggi itu Yalah Soorang Lazaris Fernand Portal Harus Satu kali Kita Pelajari tentang orang itu Juga orang yang luar biasa Dan Fernand Portal itu Membawa Kepada Puget Orang-orang yang Sesudah itu Menjadi orang yang Paling Penting Dalam Bidang Pikiran Phil Zafat Dan Politik Dan Lain-Lain Di Prancis Antara Lain Maurice Blondel Lagrange Emmanuel Emmanuel Mounier Albert Camus Pun Yang Seorang Atheis Tetapi Yang Berkata Orang Seperti Puget Luar biasa Pasti Orang Yang Pintar Bergson Juga Phil Zafat Yang Sangat Tinggi Di Prancis Di Kunjungi Oleh Puget Dia Minta Di Kunjungi Oleh Puget Dan Puget Pergi Ke Rumanya Beberapa Hari Sebelum Puget Meninggal Dia Walaupun Lemah Dia Masih Pergi Ketempat Bergson Dan Waktu Itu Bergson Sesudah Pertemuan Dengan Puget Berkata Ini Pertama Kali Saya Bertemu Seorang Manusia Yang Sempurna Begitu Sedarana Begitu Tidam Tidam Menon Chol Tetapi Pada Waktu Itu Roma Induk Lazarist Di Jalan Sèvres Rue De Sèvres Di Paris Menjadi Tempat Dimana Semua Orang Intellectual Orang Yang Pikir Datang Bukan Untuk Menga Kudos A Tomajam Itu Tetapi Untuk Pergi Kamar Romo Puji Kamarnya Dimana Semua Begitu Sederhana Begitu Tidak Menonjol Tetapi Mereka Menemukan Sesuatu Yang Luar Biasa Dan Waktu Itu Yang Menjadi Duta Besar Ratikan Di Perancis Ialah Yang Nanti Akan Menjadi Paus Yohanes 23 Dan Paus Duta Besar Itu Sudah Membaca Buku-buku Yang Ditulis Suri Puji Sudah Sebenarnya Minta Supaya Sekretarisnya Menterjemahkannya Dalam Bahasa Italia Karena Walaupun Dia Menguasai Bahasa Fransi Tetapi Dia Perlu Lebih Mendalam Dan Waktu Yohanes 23 Membuka Konsili Vatikan Kedua Tampas Sebut Dari mana Dia Ambil Kata-kata Itu Dia Mengutip Pikiran Pusih Yaitu Harus Membuka Pengetahuannya Pada Masa Sekarang Adjornamento Menyesuaikan Diri Dengan Zaman Sekarang Bukan Tinggal Di Belakang Dengan Pikiran Pikiran Yang Kuno Dan Cara Puji Mengucapkan Itu Menjadi Inti Bahan Dari Pidato Pembukaan Untuk Konsili Vatikan 23 Tentu Tidak Ada Seorang Pun Yang Tau Tidak Ada Yang Berkata Oh Ini Puji Tetapi Tau Dan Sekarang Masih Ada Kelompok Yang Menjadi Orang Yang Menghormati Puji Kelompok Itu Adalah Suatu Kelompok Pastor Pastor Yang Menjadi Buta Pastor Pastor Yang Di Paris Punya Suatu Gumpulan Dari Orang Intelektual Buta Dari Pastor Pastor Intelektual Buta Dan Pada Tahun 1906 Sudah Lama Puji Meninggal Mereka Anggap Ya Baiklah Baiklah Kita Menambil Sebagai Pelindung Monsieur Pujet Dan Dalam Rapat 1970 Pertemuan Pertama Pastor Pastor Itu Di Rumah Romo Sulpician Di Bimbing Oleh Paul Kauswa Romo Sulpician Mereka Mereka Memilih Menjadi Grup Yang disebut Persahabatan Romo Puji Dan Sampai Sekarang Grup Itu Pindah Tentu Ke Rumah Lazarus Dan Secara Teratur Sudah 20 Jauh Lebih Sudah Ya 30 Tahun Mereka Tetap Pastor Pastor Yang Mengalami Buta Tetapi Yang Intelektual Juga Datang Secara Teratur Berkumpul Di Rue de Sèvres Di rumah Induk Lazarus Karena Puji Maka Kalau begitu Romo Puji Menjadi Barangkali Suatu Teladan Untuk Semangat Vincentian Dia Tidak Mau Menenjalkan Diri Dia Hanya Mau Dengan Teliti Dengan Paling Dalam Mendalami Apa yang Tugas Yang Diberitkan Kepadanya Tugas Untuk Membina Imam Imam Dan Untuk Itu Ya Tentunya Kitab Suci Dan Kebudayaan Modern Fizika Fizafat Semua Yang Barangkali Bisa Di Perlawankan Dan Justru Yang Sebenarnya Bisa Dikawinkan Gereja Begitu Seringkali Ia Sulit Menerima Hal Yang Baru Kita Ingat Waktu Dinyatakan Bahwa Bumi Yang Putar Di Keliling Matahari Bukan Matahari Yang Berputar Di Keliling Bumi Itu Ditolak Dan Orang Yang Mengajar Itu Disuruh Diam Pun Diekskomunikasi Sama Juga Waktu Mulai Pelajaran Yang Lebih Ilmiah Tentang Kitab Suci Krisis Yang Modernisme Dari Paus Pius Ke Sepuluh Untungnya Paus Sesudah Itu Membuka Jalan Apalagi Paus Pius Ke 12 Tetapi Pujet Harus Melewati Krisis Itu Dia Dituduh Melawan Agama Melawan Kepercayaan Dituduh Menjadi Modernis Padahal Dia Justru Memajukan Pengetahuan Itu Pius Pius Bisa Menjadi Seorang Yang Contoh Dengan Kesulitan Dari Pihak Gereja Yang Mengembat Dari Kesulitan Matanya Yang Menjadi Buta Dari Kesulitan Dia Juga Dari Kongregasi Yang Seandainya Dia Dari Jesuit Pasti Dia Akan Di Angkat Tinggi Tetapi Dari Lazarus Dia Hanya Dianggap Biasa Biasa Saja Walaupun Begitu Semua Dia Bisa Dalam Rendah Hati Ketahatan Dalam Juga Kesetiaan Pada Gereja Menjadi Orang Yang Sampai Sekarang Dipuji Dianggap Hebat Saya Pernah Punya Kawan Yang Sudah Baca Buku Buku Dari Gitong Tentang Puji Dan Wah Hebat Kata mereka Orang Puji Hebat Saya Katakannya Dia Seorang Lazarus Oh Katanya Kami Tidak Tahu Ini Semangat Vincentian Tidak Mau Menonjalkan Diri Tetapi Membawa Yang Paling Bermutu Untuk Kepentingan Manusia Terutama Orang Miskin Kepentingan Kepentingan Gereja Kepentingan Imam-imam Yang Perlu Kita Bina Itu Yang Dimengerti Oleh Vincentius Sejak Semula Itu Yang Tetap Dikerjakan Dan Dalam Dalam Ini Puji Dalam Kemiskinan Hidupnya Kesenderaan Hidupnya Sungguh Lazarus Dalam Kemauan Untuk Membina Iman Atas Hal-hal Yang Ilmiah Yang Kokoh Tetap Berguna Untuk Seluruh Gereja Bukan Untuk Membanggakan Diri Justru Untuk Melihat Bahwa Bisa Kerja Pun Dalam Keadaan Tidak Ditonjolkan Dalam Keadaan Dirupakan Yang Penting Hasilnya Yang Tetap Hidup Dan Kita Bisa Justru Saya Sebut Tadi Nanti Melihat Seorang Lain Yang Dalam Bidang Berbeda Menjadi Juga Sangat Berguna Untuk Gereja Yaitu Fernand Portal Yang Kawan Dari Puji Fernand Portal Adalah Orang Yang Berjasa Untuk Ekumen Yaitu Menyatukan Katolik Dengan Anglikan Dan sesudah Juga Juga Ortodoks Dari Rusia Dengan Katolik Juga Orang Yang Seperti Yang Saya Katakan Tadi Menjadi Pemimpin Rohani Dari Mahasiswa Mahasiswa Di Ecole Normal Di Paris Yang Yaitu Elite Intelektuel Walaupun Dia sendiri Tidak Menonjol Tetapi Dia Bisa Mendekati Dan Dia Juga Mendirikan Suatu Kelompok Wanita Di Daerah Paling Miskin Di Paris Yaitu Daerah Javel Untuk Menolong Orang-orang Miskin Disitu Saya Sendiri Menjadi Pastor Di Daerah Itu Selama Dua Tahun Yang Didirikan Oleh Portal Sudah Tidak Ada Lagi Tetapi Sisanya Tetap Ada Dan Kami Nikmatinya Selalu Biar Hilang Tetap Ada Dan Tetap Berkembang Karena Tuhan Memberkati Sniper Tidak 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 Menikah Sniper Tidak Tidak Sniper